Saya dalam keadaan rehabilitasi, ya sudah sholat lagi baik, terus di dalam juga dia terus aktivitas, karena kemarin dianterin gitar, ada pulpen, ada buku, dia tetap berkarya, mumpung dia ada ketenangan di dalam gandir, saya lihat lebih tenang, lebih oke, mukanya lebih smile, sholatnya lebih oke, Tuhan campur tangan untuk anak saya. Udah bisa besuk? Sudah boleh. Sudah boleh, saya besuk, ya ada lah, disana, terus saya juga kan video call. Itu mungkin video call nyampein pesan apa gitu buat keluarga gitu? Ada saya kayak mencintai cowok, tapi cinta saya berat sebelah gitu kan, seperti mencintai laki-laki yang gak mencintai saya, pokoknya saya cinta bertepuk sebelah tangan sama anak saya itu dalam saat sekarang. Ini dulu, ayo saya ngelengapain, gak tau. Ini kayak gue pacaran, cowok gue gak berdua sama gue gitu loh. Tapi emang diperbolehkan bun sama RSKU untuk bawa, maksudnya untuk bawa gitar gitu, untuk dibawain gitar. Boleh, boleh. Saya sudah tanda tangan waktu itu diperkenankan. Cuma mungkin orang lain gak boleh menter-mentir, yang tidak berkepentingan gitu kan. Tapi Virgon mungkin udah curhat gitu pun, kayak dia udah mulai nulis-nulis lirik lagu lagi di dalam. Udah pasti, kalau udah ada apa, gitar, buku pulpen. Karena ke dalam kan gak sembarangan juga. Baju tangan-lengan panjang, celana panjang tidak diperkenankan. Semua yang pendek-pendek, semua. Karena ada banyak kejadian-kejadian, terus makan juga gak boleh bawa dari luar. Di sana ada kantin, nanti ada yang nganterin. Kalau dia order sama susternya atau asistennya dia. Selama proses detox kemarin nih curhat apalah apa aja pun? Gak ada. Gak ada. Tapi yang saya lihat ya, lumayan baik. Ada cerita mungkin kangen sama anak-anak atau gimana? Nanti juga pasti saya bawa ke sana. Oh, akan bawa anak-anak juga ke sana? Iya, tapi nanti lihat waktu. Karena menyingkapi anak-anak kan. Kalau saya sih, saya bilang, jadi lagi di pesantren, pesantren gila 3-4 bulan karena jarang sholat. Karena jadi kan, ya kan ini mu'alaf, jadi belum paham dia sholatnya. Makanya dia harus dimasukin pesantren. Dan itulah bahasa seorang ibu dan nenek kepada cucu untuk menutupi segala sesuatu. Karena mereka memang belum harus mengerti. Tapi startup-an itu udah berada dewasa gitu ya, Mia. Udah baca media-media atau di Google-Google. Gak dikasih ya, ma'am. Itu TV aja di setting ke YouTube anak-anak. Tapi sama Ina udah ada omongan mau bawa anak-anak ke RSKU? Nanti. Saya juga sebenarnya mau anterin jam tangannya Starla sama sepertinya anak-anak. Aku nggak waktu sama Igi, ini belum bisa. Karena kami juga lagi syuting layar lebar. Aku juga lagi syuting layar lebar sama Igi. Belum bisa ketemuan gitu ya. Udah sabar-sabar aja dulu gitu. Nanti mungkin tidak habis syuting ya, habis kelar syuting baru ke Starla.